Bawal informasi pagi hari ini, saudara satu dari sepuluh bakal calon DPD RI batal mendaptar ke KPU Kalimantan Selatan untuk maju di pemilu 2024. Pembatalan tersebut diduga karena yang bersangkutan beralih maju sebagai bakal calon DPR RI lewat calur partai politik. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan memastikan dari sepuluh bakal calon DPD Republik Indonesia yang lolos verifikasi faktual tercatat hanya sembilan orang yang mendaftarkan diri pada pemilu 2024. Satu bakal calon DPD Republik Indonesia dinyatakan batal maju sebagai calon DPD Republik Indonesia karena tak melanjutkan pendaftaran ke KPU Kalimantan Selatan. Jadi karena sampai saat ini tidak ada, artinya beliau memang tidak mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD. Dari 18 pantai, apakah ada perbaikan? Kalau urusan perbaikan itu adalah proses verifikasi administrasi nanti yang akan kita jahit. Karena untuk waktu untuk verifikasi administrasi nanti dari tanggal 15 sampai tanggal 23 Juni. Di sisi lain, KPU Kalimantan Selatan telah menerima berkas pendaftaran bakal calon legislatif DPRD Provinsi yang didaftarkan 18 partai politik peserta pemilu. Mayoritas dari masing-masing partai politik yang mendaftar kompak menyatakan optimis mampu memperebutkan 55 kursi DPRD Provinsi yang terbagi dalam 7 dapil.